Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Pak Gubernur Yang diwakili oleh Askesmas DKI Jakarta Kiai Haji Sodri yang saya hormati, yang saya cintai Para alim ulama, tokoh masyarakat Ibu-ibu dari Majelis Taklim Hadirin, hadirat sekalian yang dimudahkan Allah SWT Yang pertama saya ingin mengajak kita semua mari kita memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT Karena atas rahmat ridhonya kita diperkenankan kumpul disini Tempat yang suci ini dalam rangka merayakan milat Jakarta Sermek Center yang ke-10 Bagi saya, tempat ini adalah tempat yang paling mengesankan Sebagai Gubernur yang diberi amanah memimpin DKI ini 10 tahun lamanya Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui mungkin remaja-remaja belum tahu sejarah tempat ini Dulu tempat ini adalah terkenal dengan sebutan keramatung Tempat lokalisasi prostitusi terbesar di Asia Luasnya 10 hektare dan ribuan orang bekerja di tempat kemaksiatan ini Tentu saja yang disini bukanlah para WTS tetapi juga apa centengnya Juga para bodyguardnya Disini juga tempat perjudian, disini tempat mabuk-mabukan Tidak salah pendahuluh saya yang mendirikan tempat ini Karena tempat ini dulu terpencil Tetapi setelah berkembang demikian rupa Kramatungga ini sudah dikepung oleh pemukiman Pemukiman itu dipastikan disitu ada rumah, ada sekolahan, ada musola, ada masjid Tentu imbas dari tempat prostitusi ini Membawa dampak yang tidak baik bagi pembinaan masyarakat Karena itulah masyarakat Jakarta Utara Lebih khusus lagi para ulama Terus mendesak pemerintah daerah agar menutup tempat ini Menutup tempat seperti ini tentulah bukan pekerjaan mudah Karena yang berkepentingan banyak sekali Lihat saja Bapak Ibu sekalian Tempat pelacuran Doli misalnya di Surabaya Sampai sekarang masih ada Saritem di Bandung masih ada Sunan Kuning yang ada di Semarang juga masih ada Padahal mereka ini lebih kecil dari tempat ini Tempat ini sudah dikenal bukan oleh masyarakat Indonesia Indonesia juga masyarakat mancanegara Terutama para pelaut yang bersandar di Tanjung Priok itu kenal semua tempat Jadi itu seperti itu Tetapi bagi saya kalau itu amanah masyarakat lebih-lebih Desakan para ulama Menurut saya tidak ada yang bisa kita selesaikan Harus bisa kita selesaikan Saya memerlukan waktu satu tahun untuk menutup tempat ini Setiap minggu saya masukkan ustadz untuk memberikan ceramah Lalu saya bagi angket mereka untuk mengisi Kalau saya tutup tempat ini Anda ingin kerja apa Para WTS itu banyak yang mengisi salon, menjahit, catering, dan lain sebagainya Lalu mereka saya kelompokkan dan saya kursuskan Bergantian selama satu tahun Tukang parkir saya tampung di BP perparkiran DKI Jakarta Jadi saya sebagai umaroh Merasa sudah memberikan ilmu lain Untuk bisa hidup Bukan meneruskan profesi yang lama Dan alakamdulillah Pada saat sudah kira-kira satu tahun Saya sendiri bicara di depan mereka ribuan pekerja ini Dan mereka bisa memahami Jadi tidak ada satu pun gejolak Atau sedikit pun gejolak disini pada saat penutupan Oleh karena itu saya juga nutup Juga di Boker itu Dekat asram aku Pasus Dari dulu aku penasaran sama Boker itu Kenapa begitu? Karena waktu saya jadi komandan disana Saya nyari anak buah saya yang desersi Pasti disitu ketemunya Gitu kan Nah oleh karena itu Pada saat saya punya kewenangan jadi gubernur Dan saya berhasil menutup ini Muasa iya Yang lebih kecil kok gak bisa Saya pasti bisa Dan insya Allah disana Terus ada lagi satu yang di Jakarta Barat itu lebih kecil lagi Itu juga saya tutup Kemudian Jadi tiga tempat pelacuran Ranking satu, dua, tiga sudah tidak ada lagi di Jakarta sampai sekarang Tentu saya tidak bisa mengklaim Ibu-ibu sekalian Bahwa para mantan pekerja disini itu Sudah menempuh jalan yang benar Saya tidak bisa mengklaim seperti itu Mungkin sekian persen juga kembali ke profesi lama Tetapi bagi saya Itu sudah bagus lah Nah pada saat tempat ini sudah bersih Semua koran Media Semua menulis itu Ek Ramatungga Pasti nanti sebentar lagi Berdiri mal, hotel Dan supermarket Sutioso akan dapat uang banyak sekali Semuanya menulis kayak gitu Maka tak bikin kecil ya mereka kan Saya untuk memantapkan niat saya Mengenai Islamic Center Saya pergi umroh Terus setiap kesempatan Saya bisa sholat di depan Kaabah Saya terus memohon Tuhan Petunjuk Mau saya apakan Buk Ramatungga itu Akhirnya saya mantap Untuk saya putihkan Dan saya kumpulkan ulama Dan majlis taklim di balai kota Saya minta izin Karena saya takut saya salah Itu tadi yang dibilang Masa tempat Aram Jadah Mau jadikan tempat sajadah Dan itu telah terjadi Atas restu para ulama Dan ibu-ibu majlis taklim Dalam sejarah Indonesia Mungkin di dunia Baru satu-satunya tempat prostitusi terbesar Menjadi peradaban Islam Ya gitu Mengapa saya didikan Islamic Center Karena saya berpikir Mayoritas rakyat Jakarta itu Islam Muslim Tetapi kita tidak mempunyai Tempat untuk pengembangan penelitian Juga peradaban Islam Maka Berdirilah tempat ini Dan saya tidak punya referensi Islamic Center itu isinya apa saja Ini hanya angan-angan saya saja Masjid pasti harus ada Kemudian tempat untuk pendidikan latihan Ya katakan kayak pesantren ada Hotel saya dirikan disini Dengan maksud Supaya kalau ada ulama-ulama besar Pengen ke Jakarta Jaminan 100% itu halal semuanya Sak piringnya Sak sendoknya Ya di tempat inilah Gitu Hotel nuansanya Islam Para pegawainya juga berpakan muslim semua Jadi tempat ini juga kita proyeksikan Sebagai tempat wisata religius Gitu Nah Oleh karena itu saya pancing Mendirikan masjid ini dulu Masjid ini biayanya kira-kira 250 miliar Dengan APPD yang masih terbatas Nah Mengapa masjid ini warna biru Ya Ornamenya Apa namanya Betawi Itu permintaan saya Warna biru saya terinspirasi pada saat saya ke Istanbul Saya diajak wali kota Istanbul Sholat Jumat di Blue Mosque Atau masjid biru Indah sekali Tapi masjid kuno itu memang banyak tiangnya Karena itu kepada insinyur yang bangun ini Saat tantang dia Pak insinyur Inti bisa gak mendirikan masjid Yang tidak ada tiangnya Gitu Tetapi harus muat 15 ribu orang Maka jadilah ini Dengan wansa betawi Seperti Bapak Ibu lihat Alhamdulillah Lalu saya mulai juga membuat Ditlak situ Lalu Saya beri mes Untuk para Pengelola Tempat Cekata Sermic Center Ada air mancur Pohon korma Saya tanam Mimpi saya Setelah saya istirahat jadi kopenor Oleh Penerus saya itu dilanjutkan Gitu Dan saya kalau jarang kesini Jujur aja ngomong sama Apa namanya Para Jemaah ini Bahwa saya kecewa Gitu Karena tidak ada Perkembangan yang berarti terhadap Islamic Center ini Pembangunannya Karena itu lewat Pak Askesmas Tolong sampaikan Gubernur Jokowi Ada tempat ini Diteruskan Karena ini sudah Dikenal bukan aja Oleh orang dalam negeri Oleh mancanegara Pada kecelek Mereka pada pengen tidur Di Islamic Center Waktu itu belum ada hotelnya Dan sekarang Hotelnya pun Belum beroperasi Ini sudah Diklat Sudah jadi Kayak gitu Tidak segera diteruskan Saya ingin Islamic Center ini Menjadi kebanggaan Masyarakat Jakarta Juga Sebagai ikon Jakarta Kota Jakarta Kalau Muslim Masuk Jakarta Belum masuk Islamic Center Belum afdol kamu Nantinya seperti itu Tidak-tidak kamu Harus Sholat disini Karena itulah Ada hotel Turun dia sholat disini Nanti pengen baca-baca Ada perpustakaan Terutama juga Orang-orang non-Muslim Silahkan masuk Belajarlah Islam Disana perpustakaan Jadi saya meyakini Tempat ini bisa menjadi Peradaban Islam Indonesia Nantinya Karena paling lengkap Islamic Center Di kota-kota lain Hanya masjid saja Bangunannya Tidak selengkap Yang kita rencanakan Bapak Ibu sekalian Melalui forum ini Saya ingin Bapak Ibu terus Mendorong Kepada pimpinan Yang baru Yang gubernur Agar ini dilanjutkan Sampai selesai Dan kasih anggaran Yang cukup Untuk maintenance Untuk memeliharaan Sehingga tetap Ini bersih Air mancurnya Lagi ini Semuanya gak ada Kaki lima Kalau ada harus diatur Jangan kayak sekarang Seperti ini Sehingga orang masuk Itu bangga Wah memang hebat Islamic Center ini Dan ingat Dalam sejarah dunia Ini baru pertama kali Tempat kemaksiatan Jadi tempat yang suci Seperti ini Akhirnya Saya atas nama Para penerima Penghargaan Saya ucapkan terima kasih Penghargaan ini Akan mendorong Menggugah saya Untuk melakukan Yang terbaik Apabila kesempatan itu Diberikan kepada saya Bukan saja untuk Rakyat Jakarta Tetapi insya Allah Rakyat Indonesia Pada umumnya Dan Para pengelola Islamic Center ini Ya tolong Terus berkoordinasi Dengan pemerintah daerah Barangkali lewat Askesmas Agar segera Dilanjutkan Pembangunan ini Saya sudah pensiun 6 tahun Ini sudah 10 tahun Belum selesai Gitu kan Ya Harus dilanjutkan Sampai lengkap semuanya Dan sekali lagi Menjadi kebanggaan kita Bisa pakai Untuk ibadah Pengembangan Islam Bisa pakai Untuk Wisata religius Insya Allah Semuanya itu Sekali lagi Terima kasih Bapak Ibu sekalian Sebenarnya Dalam keadaan Tidak sehat Saya batuk Saya lagi flu Tetapi Kalau saya tidak datang Di forum seperti ini Saya merasa rugi Tidak ketemu Jadi Sekali lagi Lebih kurangnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh